Jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, biasanya kebutuhan permintaan masyarakat akan daging sapi segar semakin meningkat. Guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Pasar Angso Duo Jambi akan menyiapkan sebanyak 600 ekor sapi untuk mencukupi kebutuhan selama Ramadan hingga Idul Fitri. Guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging segar pada saat Ramadan hingga Idul Fitri. Pasar Angso Duo akan menyiapkan 600 ekor sapi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pasar Angso Duo Jambi Purnomo Sidi. Purnomo menjelaskan jika satu ekornya dapat menghasilkan 200 kg daging segar sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga lebarat. Diperkirakan pada momen Ramadan dan Idul Fitri, kebutuhan daging semakin meningkat yakni mencapai 500 hingga 600 kg per hari. Terkait harga, pihaknya juga akan menjaga supaya tetap terjangkau atau tidak melambung tinggi dan stabil berkisar pada harga 120 ribu rupiah. Sementara harga paling tinggi ditargetkan berkisar 140 ribu rupiah per kilogram. Daging segar untuk per hari ini harga 120 ribu, kemudian kalau untuk jelang Ramadan sampai lebaran itu Pasar Angso Duo sendiri menyiapkan 600 ekor. Per ekornya itu kurang lebih sekitar 200 berat bersih daging segarnya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan itu kita jaga harganya agak terjangkau. Tiap tahun ya Pak, ini perdagang masyarakatnya dari Angso Duo sendiri menyiapkan? Ya, memang Angso Duo itu asosiasinya, ketua asosiasi untuk perdagang daging. Biasanya kebutuhannya berapa tuh Pak, selalu itu Ramadan untuk Pasar Angso? Ya itu, kurang lebih sekitar 500-600. Kita jaga harga jangan sampai melambung terlalu tinggi. Sehingga yang dikhawatirkan nanti sampai 18 aku ya. Udah saya khawatir, kami sudah memperkirakan paling tinggi-tingginya pun sekitar 13-14. Dan diharapkan dengan adanya stok yang ada, dengan demand yang ada, menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain itu juga, harga komoditi cabai masih cenderung tinggi. Seperti komoditi cabai merah saat ini dijual Rp65.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp70.000. Cabai rawit Rp34.000, cabai rawit merah Rp30.000, bawang merah Rp26.000, dan bawang putih Rp34.000. Kenaikan ini disebabkan pasokan cabai merah hanya sedikit dari Aceh dan Medan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir dan panik. Purnomo memastikan di saat bulan Ramadan ini, komuniti cabai akan didatangkan dari Jawa pada pertengahan Maret ini. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.